Sederalun, personil Satpol PP yang berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Loksemawe, selasa 19 Maret menertibkan alat peragak kampanye yang ditempatkan di lokasi terlarang. Penertiban dilakukan di jalan protokol, yakni dari Simpang Kutablang hingga kawasan KP3. Penertiban meliputi alat peragak kampanye calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif maupun atribut partai politik yang berbentuk balihu, spanduk maupun bendera. Sebelumnya Panwaslih juga telah memberi surat teguran terhadap partai politik untuk membongkar alat peragak kampanye di tempat terlarang. Penertiban ini merupakan amanat undang-undang, di mana alat peragak kampanye dilarang dipasang di tempat-tempat yang telah ditentukan. Salah satu tempat yang dilarang itu adalah di jalan protokol di mana kita lakukan penertiban pada hari ini. Dan sebelum dilakukan penertiban ini, sesuai dengan amanat undang-undang juga, kita sudah lakukan sosialisasi dan memberitahukan kepada partai politik bahwa mereka termasuk salah satu peserta pemilu yang melanggar ketentuan pemasangan alat peragak kampanye di jalan protokol. Dan kita akan lakukan penertiban pada hari ini dari pagi sampai selesai nanti di semua APK yang kita anggap memenuhi unsur pelanggaran. Dari Los Mawek, saya Fulbahri, Serambi On TV.